Penolakan Clarissa hanya bisa terisak sambil mendekat erat tubuh kecil Sandra yang juga sedang menangis ketakutan Saat ini dirinya tengah duduk berlutut di lantai Berharap kalau ayahnya akan membiarkan Sandra tetap tinggal bersamanya Tidak apa meskipun harus tinggal di rumah petak Asalkan tidak terpisah dengan putrinya itu sudah lebih dari cukup bagi Clarissa Pak, aku mohon biarkan Sandra tetap tinggal bersamaku Aku yang berdosa tolong jangan libatkan dia dalam masalah ini Ucap Clarissa menghibah Sandra juga cucu papa, bermurah hatilah untuknya sedikit pak Plak, mama, teriak Sandra kaget melihat ibunya jatuh tersungkur setelah mendapat pukulan dari kakeknya Cucu kau bilang, Clarissa, apakah kau sudah gila meminta papa untuk menerima kehadiran anak harammu di rumah ini Dunia pasti akan mencemooh keluarga kita jika mereka tahu kalau pewaris keluarga bangsawanmu memiliki anak di luar pernikahan Mau taruh di mana muka papa Clarissa? Bentak, prederit, murka Keren pak, tolong jangan marah pada mama Kasian, ucap Sandra liri Di usianya yang menginjak 10 tahun Sandra sudah bisa memahami permasalahan orang yang lebih dewasa darinya Dia juga sudah mengerti arti dari kata anak haram yang sering dilontarkan kakeknya selama ini Diam kau anak sial Semua ini gara-gara kau Tahu tidak ha? Teriak prederit memakai cucunya sendiri tanpa belas kasih Pak, tolong jangan memperlakukan Sandra seperti ini Dia cucu papa, darah daging papa juga Saud Clarissa membela putrinya yang tertegun setelah dimaki oleh ayahnya Cuy, tak sudi papa mengakui anak haram ini sebagai cucu Keluarga bangsawanmu akan merasa sangat terhina jika menerimanya Sophia tersenyum sinis melihat bagaimana anak tirinya direndahkan oleh suaminya Dengan berpura-pura merasa prihatin Sophia menghasut prederit agar dia memaksa Clarissa untuk membuang anaknya Dia berniat menggunakan kesempatan ini untuk merusak hubungan ayah dan anak tirinya Supaya kepewarisan keluarga Wu jatuh ke tangan putri kandungnya Kimi Wu Sayang sudahlah, kasihan Clarissa dan Sandra Tidak seharusnya kau mempermalukan mereka seperti ini Biar bagaimanapun mereka adalah anggota keluarga kita Malupun kita harus menanggungnya bersama-sama Ucap Sophia lembut Tangan Clarissa terkepal kuat Dia sudah bisa membaca niat buruk yang sedang direncanakan oleh ibu tirinya Sambil meringis menahan peri di bibirnya Clarissa segera membawa Sarah masuk ke pelukannya Dia sangat takut kalau nenek siri itu akan menyasar pada keselamatan putrinya ini Kau ini bagaimana Sophia? Clarissa sudah melemparkan kotoran ke wajah kita Bagaimana mungkin kau memintaku untuk membiarkan mereka tetap berada di sini? Sehingga prederit tak habis pikir Lalu kita harus bagaimana lagi sayang? Tidak mungkin kita meminta Clarissa untuk membuang anaknya Sawat Sophia sambil melirik ke arah gadis kecil yang berada di pelukan anak tirinya Aku menyukai cucu kita Mengalah lah Semua pasti baik-baik saja jika kita bisa beramai dengan keadaan Biar saja kalau orang lain ingin merendahkan keluarga kita Toh kita semua juga tidak bisa lari dari kenyataan Kalau Sandra memanglah anak di luar pernikahan Sayang biarkan Sandra tetap bersama kita ya Aku mohon Tidak Tolak prederit Kemudian menarik tangan kecil cucunya A. Sakit grandpa Ticit Sandra Jangan memanggilku grandpa Aku tidak sudi menganggapmu sebagai cucuku Pak tolong jangan sakiti anakku pak Aku mohon Jerit Clarissa panik saat putrinya ditarik menjauh Tolong kembalikan Sandra padaku Aku mohon jangan seperti ini pada kami pak P. Frederick tidak peduli Dengan kejam dia menarik tangan kecil cucunya Kemudian membawanya menuju kolam renang Sedangkan Sandra Gadis kecil itu terlihat sangat ketakutan Menyadari apa yang akan dilakukan oleh kakeknya Tanpa pengetahuan ibunya Sebenarnya Sandra memiliki kemampuan untuk melihat masa depannya sendiri Dan kejadian hari ini pun dia sudah mengetahuinya sejak beberapa hari lalu Hanya saja Sandra tidak berani memberitahukan hal ini pada ibunya Dia tidak ingin membuat ibunya panik Dengan susah payah Clarissa berusaha bangkit berdiri untuk mengejar ayahnya yang membawa pergi putrinya Namun langkahnya itu harus terhenti saat lengannya ditarik oleh Sophia Wanita kejam yang menginginkan kehancuran hidupnya Lepas Geram Clarissa Cak-cak jangan galak-galak sayangku Biarkan saja anak haram itu mati disiksa oleh papamu Lagipula untuk apa sih kamu mempertahankan keberadaannya Memangnya kau tidak sayang dengan status kebangsawananmu home Tanya Sophia penuh ejek Jangan mulutmu Sophia Aku diam bukan berarti aku tidak berani untuk melawanmu Jangan kau coba-coba memprovokasiku dengan mengadu dombakan kami dengan papa Aku tahu Sophia Aku tahu apa yang sedang kamu rencanakan dengan berpura-pura menerima putriku di rumah ini Kau hanya ingin menyiksaku saja kan Kau ingin memperkeruh hubunganku dengan papa Supaya tahta kebangsawanan ini berganti menjadi miliknya Kimi, aku, mama Terdengar jeritan kencang dari arah kolam renang Clarissa yang tahu kalau itu adalah suara putrinya Segera mengempaskan tangan Sophia Kemudian beralih cepat ke arah sana Sesampainya di dekat kolam renang Clarissa hampir mati berdiri menyaksikan putrinya Yang sedang digantung terbalik oleh salah satu bodyguard ayahnya Hanya berjalan beberapa senti saja Maka kepala putrinya akan langsung masuk ke dalam air kolam renang Mama, kepalaku pusing Rengek Sandra Papa, Isa, Clarissa kemudian jatuh terduduk di lantai Ampuni putriku, Pak Tolong jangan sisa dia seperti ini Aku yang salah Aku yang seharusnya dihukum Tolong lepaskan Sandra, Pak Aku mohon Prederik Urdici Dia lalu berjalan mendekat ke arah putrinya yang sedang menangis pilu Tanpa merasa kasihan sama sekali Prederik mencengkram rambut putrinya hingga wajahnya tertengada ke atas Kau ingin putrimu terbebas dari hukuman papa, iya Clarissa menganggu Dia tidak mempudulikan lagi rasa panas di kepalanya Saat cengkraman tangan ayahnya semakin menguat Baginya yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara untuk menyelamatkan putrinya dari hukuman kejam itu Menjadi anak seorang, Prederik Urdici tentu saja Clarissa sudah sangat hafal kalau ayahnya adalah tipe orang yang sangat kejam jika sudah memutuskan untuk menghukum seseorang Tak peduli meski anak kecil sekalipun Bahkan ayahnya sama sekali tak ragu untuk menggantung cucunya di atas kolam renang layaknya kambing guling yang siap dibakar Aku akan melakukan apapun yang papa minta asalkan Sandra tidak dihukum Apapun, tanya Prederik sambil menyaringnya lebar Iya apapun, jawab Clarissa tanpa merasa curiga sedikitpun Baiklah kalau begitu Ucap Prederik kemudian melepaskan cengkraman tangannya Lepaskan anak haram itu Clarissa akhirnya bisa bernapas lega melihat bodyguard ayahnya memindahkan putrinya Namun setelahnya, Clarissa dibuat tidak bernapas dengan permintaan gila ayahnya Buang anak haram itu sejauh mungkin Pa, papa bilang buang anak haram itu Tidak akan Sahul Clarissa shock Dia putriku pa, apapun yang terjadi aku tidak akan pernah membuangnya Sekalipun papa membunuhku Oh jadi kau mencoba berhenet pada papa iya Hardik Prederik kemudian mengatak marah ke arah gadis kecil yang masih berada di tangan bodyguardnya Gantung dan langsung tenggelamkan anak haram itu sekarang Tidak, papa jangan, pa Cerit Clarissa kemudian berlari hendak menyelamatkan putrinya yang akan kembali digantung Jangan sakiti putriku Aku mohon lepaskan dia Putriku masih kecil Cepat tenggelamkan Teriak Prederik kemudian mengejar putrinya yang hampir sampai di tempat penghukuman Pukul anak kurang ajar itu Beraninya dia melawan perintahku Buk, lagi-lagi Clarissa jatuh tersungkur saat perutnya ditendang oleh salah satu seorang bodyguard atas perintah ayahnya Napasnya langsung sesak karena menahan sakit Juga karena menyaksikan kepala putrinya yang perlahan-lahan mulai masuk ke dalam air Tidak Clarissa keluh dengan air mata yang semakin daras menetes menyaksikan tubuh putrinya Yang berguncang meminta agar segera diselamatkan Bagaimana, Clarissa? Kau ini keras kepala sekali Apa susahnya membawa anak haram itu dari kehidupanmu, ha? Kau itu masih muda Kau masih bisa memiliki anak yang jauh lebih bermutu dibandingkan dengan anak haram itu Dengan syarat harus anak yang berasal dari pernikahan resmi Bukan hasil dari pergauluan bebas yang kau lakukan dengan pria bacingan itu Ucap Frederick puas melihat putrinya diam tak berdaya Setelah hampir tiga menit bodyguard itu menenggelamkan kepala Sandra Dengan sedikit mengkhianati kekejaman majikannya Dia menarik tubuh gadis kecil itu keluar dari dalam air Clarissa yang melihat hal itu bisa sedikit bernapas lega Meskipun hatinya sangat sakit melihat napas putrinya yang tersenggal-senggal Apa dengan membonggnya papa tidak akan menyakiti putriku lagi? Tanya Clarissa liris setelah menimang keputusan yang sangat berat Tentu saja, papa tidak peduli dengan hidupnya Tapi akan benar-benar membuatnya menghilang dari kehidupan ini Kalau kau berani memilihnya Jawab Frederick dengan senyum penuh kemenangan Dengan hati yang sangat hancur Clarissa meminta satu syarat pada ayahnya Sambil menatap pilu ke arah putrinya Baiklah, aku turuti kemauan papa Tapi papa harus berjanji untuk tidak menyentuh Sandra lagi Dan juga biarkan aku sendirinya mengantarnya ke tempat putriku Akan tinggal, jangan ada yang mengikutiku Terserah kau saja, papa tidak peduli Tangis Clarissa pecah setelah ayahnya berlalu dari sana Jentungnya seakan diraja melihat putrinya yang terus tersenyum Dari seberang kolam renang Maafkan mama nak, mama terpaksa melakukan ini semua demi keselamatanmu Tolong ampuni mamamu yang tidak berdaya ini sayang Ampuni mama Sandra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!